Intro Kita balik lagi di Suka-Suka Sore-Sore Dan Adey menyanyikan lagi yang spesial pada sore hari Silahkan saya Kehilangan seseorang yang sangat kita cintai itu pasti sangat menyakitkan Pasti sangat membuat kita terpukul sekali Sama juga seperti Ayu ya Yang baru juga kehilangan, ibu tidak tercinta Tapi yang kita mau tanyakan disini mungkin bukan hanya kenangan-kenangan itu Yang kita ingin tanyakan adalah bagaimana ke depannya menjalani Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalani di masa depannya Jadi sekarang mungkin kita boleh duduk dulu kali ya Yuk duduk ya Uli, yuk Dan Uli gak sendiri ya, Uli udah sama-sama Kita juga udah sama-sama dengan Ade Oke, kita kasih informasi mungkin untuk geng yang di rumah Yang baru nonton Atau mungkin tidak sempat ngikutin beritanya secara detail Uli ini adalah istri dari almarhum Herman Herman itu adalah gitaris dari Seventeen Dan juga disini sudah hadir Ade, Ade, Ade Jigo yang juga kehilangan Kamu kehilangan teman baik, istri Anak ya Anak selamatnya Road manager juga Oke, yang pasti semua segenap dari teman-teman dari Suka-Suka Sore-Sore Sekarang kita ikut berdukasitas dalam-dalamnya Kita berdoa sama Tuhan Semoga Tuhan memberikan kalian kekuatan yang ekstra luar biasa Amin Untuk badai yang sangat-sangat tidak mudah Dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan juga keberkahan yang menempat ganda buat kamu Amin Amin Tapi Buat Uli dulu deh cerita ya Setelah kejadian kemarin gitu Yang kita pengen tahu setelah orang semua memberikan penguatan, mendoakan, berkumpul, menemani kamu Tapi kan setelah itu hidup harus kembali berjalan normal Anak dua ya Li Anak-anak tahu gak papanya udah gak? Tahu Tahu? Alhamdulillah tahu Kamu ngomong langsung ke anak-anak Iya Sangat kuat sih anak-anak Walaupun Kalau dua hari aja papa gak pulang Dia pasti nanya Mama papa kenapa gak pulang? Ini selamanya udah gak ada Malah anak-anak kuat Makanya aku harus kuat Anak-anak kuat At least kamu harus kuat demi anak-anak Li Yang paling kamu Kangenin atau kehilangan banget saat ini gitu ya Apa? Pasti sosok suami Sosok sahabat Temen Gimana ya Kayak Sahab ini kayak udah gak ada lagi Bener-bener di rumah Anak-anak dua Aku sendiri Ya kerasa banget Sangat kerasa sih Kak Uli mohon maaf kalau boleh tahu Tadi kan kata kakak anak-anak begitu kuat Kalau kita boleh tahu Kalimat apa yang kakak sampaikan ke anak-anak? Pasti Dia melihat semua proses yang ada Di TV pun dia lihat yang Gulung itu pun dia melihat Karena kita memang stand by di depan TV Pas pada saat itu semua rame-rame lihat Saya cuma istighfar Allahuakbar Dan anak-anak gak sempat saya tutup mata Dia melihat di TV Dia cuma bilang Mama papa lagi syuting ya Kok ada air Dia jadi ngirain itu papanya lagi syuting di TV Dan kalau gak salah aku sempat baca Katanya Uli sebetulnya sempat diajak ya Sama almarhum ya Untuk nonton Tapi karena kamu syuting kerja Kamu gak ikut gitu ya Oke ini di belakang ada Beritanya ya Ini memimpikan sang ayah Dan kisahnya bikin nangis Boleh dibagi gak? Jadi kita tujuh hari di Maluku Utara Kalian berdua? Satu keluarga Karena dimakamkan di Maluku Utara Jadi memang saya Lapan hari memang pengen disana Karena kan Kalau dari Jakarta ke Maluku jauh Jadi saya gak mau yang cuma tiga hari Terus pulang gak mau Masih ada rasa kangen Dan gak percaya juga Jadi pas hari ketujuh Tujuh harian suami Anak saya ini mimpiin Jadi kita memang Kejadiannya hari Sabtu Kamis kita sempat jalan-jalan Dia mau beliin anak saya sepatu Karena saya yang kodein Gak usah Maksudnya nanti Karena udah malam Mal udah mau tutup Nanti aja Mungkin itu Dia pengen ngehin Kalau dia ada janji sama anak Jadi mimpi Tiba-tiba Katanya Ujah dibangunin sama papa disini Kalau Isyam Isyam adiknya Kalau Isyam bangunin Ujah di perut Ujah sakit Kalau papa gak sakit mama Dia bangunin Ujah di dada Katanya Ujah bangun Ini papa beliin sepatu baru Buat papa Terus papa dimana Duduk disini Tempat mama duduk Terus diciumin Ujah di pipi Terus aku bilang Terus Ujah dicium Papa di kepala Katanya gitu Di hari Tapi sama saya Sampai sekarang Emang belum mimpi Cuman sama anak Yang penting kuat Kuat anak-anak ya Pasti harus Kamu Pasti sedih dan kehilangan banget Tapi anak-anak Membutuhkan mamanya Iya Adik Adik ya Salah satu yang juga survive disitu Yang selamat Tapi kamu kehilangan istri kamu ya Dek Iya Iya Sekarang Baju istri Ini kan semua udah balik ke normal kan Dan seperti aku bilang tadi Kalian berdua harus balik lagi Kepada rutinitas Seperti biasa gitu Baju istri dan segala macem Itu pertama kali balik ke rumah Orang udah gak ada Baju-baju istri mau dirapin Atau masih di tempat yang sama Masih seperti itu sampai sekarang Emang mau diseperti itu atau Boleh tahu gak Kenapa Masih disimpan Masih disimpan Sayangnya belum siap ya Jadi masih kangen suasana seperti itu Iya Iya Memang sampai rumah pasti ada perubahan Sedih pasti sedih Dan melihat kondisi kamar Kondisi lemarinya dia Kosmetiknya dia Kita sampai gak percaya Dan sekarang Biarin aja lah saya bilang Sama mbaknya saya jendirapin dulu Saya bilang gitu Kalau anak bagaimana? Sudah tahu? Sudah Yang besar itu Empat tahun setengah sudah mengerti Sampai terakhir Kita mau pulang ke Jakarta Saya ajak ziarah Dia tanya Ya di dalam ini apa? Terus? Ya saya harus menyampaikan apa adanya Saya bilang Ya saya gak mau saya itu tutupin Di dalam ini bunda Sekarang kita adakan bunda Adek Kalau Yang namanya Ibu itu kan pasti deket sekali Sama anak-anak ya Gimana cara adek Menjalani hari-hari Sementara Yang sosok Yang paling deket dengan anak-anak Emang sudah berpulang Adek mengisi hari-hari Anak-anak dengan apa? Dengan cara seperti apa? Sembari mengisi juga relung hati Ada yang kosong Kalau kita boleh tahu kesehariannya sekarang Anak-anak Sudah aktivitas ya Kakaknya sudah sekolah Tapi pada saat Kita masih Di Kampung istri Di Lahat Saya hadirkan teman-teman Sedara-sedara saya ajak Mereka Mau gimana pun Saya harus temanin dulu mereka Dan Memang kita hibur dengan bermain Dengan bercanda gitu Bahkan saya arahkan untuk Sama-sama kita berdoakan Untuk bunda Dan Gak pernah saya tutupin Bunda kemana Bunda kemana Saya bilang apa adanya Dan bahkan anak sendiri bilang Adek kemarin main di pantai kenapa? Tenggelam Tenggelam Memang dua-duanya tenggelam sama saya Iya ya Kita baca ya beritanya ya Tapi kalau untuk adek sendiri Untuk muatin adek nih hari-harinya Adek ngapain? Kalau boleh tahu Ya saya bermain sama anak ya Karena Saya lihat anak-anak saya sendiri kuat Saya gak pernah Melihat anak saya tuh Meneteskan air mata Itulah anak-anak yang membuat saya kuat Adek terima kasih Udah mampir Uli juga terima kasih Gak ada kata yang lain Yang bisa kita ucapkan Selain kita mendoakan ke kalian Amin Mudah-mudahan Sama Tuhan Amin Dan dikasih Rezeki yang tidak pernah putus Untuk anak-anak Supaya bisa terus menghidupi keluarga Dan kita percaya Semua mereka Istrimu Dan suamimu Mereka udah di tempat yang terbaik Gak ada air mata Amin Terima kasih banyak juga Untuk semuanya Yang sudah menyaksikan Suka-suka sore-sore Bersama Gang Menteri Ceria Jangan lupa untuk terus Saksikan kita Setiap Senin sampai Jumat Jam 14.30 Tentunya hanya di MNC TV Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.